Assalamualaikum teman-teman apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan sehat hari ini saya mau buat tumpeng ini karena kebetulan suami bertambah umur dan semoga tumpengnya enak ya dan sekarang kita masak nasi kuningnya dulu ya ini ya teman-teman ini saya tunis dulu bawang putih dan bawang merahnya untuk nasi kuningnya ya nah ini kita masukan dulu tumisan bawang putih dan bawang merahnya lanjut ini tambahkan garam terus kaldu lanjut tambahkan kunyit nah ini kita aduk dulu ya teman-teman lanjut disini tambahkan seraihnya lanjut saya tambahkan santan instant ya teman-teman nah ini kita aduk jadi simple banget ya cara masak nasi kuningnya cukup segini saja ya teman-teman kalau kurang bumbu silahkan ditambah saja saya tambahkan lagi kunyit agar nanti kuningnya cantik ya nah ini sudah siap ya teman-teman jadi sekarang saya akan masak ini di rice cooker nah ini lanjut saya mau rebus dulu ini bihunnya untuk buat bihun goreng ya nah ini juga saya sambil goreng tempel ya ini juga nasinya sudah mateng ya nasi kuningnya teman-teman masya Allah wangi banget wangi dan pulen banget masya Allah nah ini ya teman-teman bumbu untuk bihunnya sama tempe baladonya ini cuma pakai cabai keriting kemiri bawang putih dan bawang merah kita haduskan dulu ya ini tadi tempenya sudah saya goreng semua ya teman-teman terus ini bihunnya nanti kita tinggal tambahkan sayur nah ini kita mau coper dulu ya ini kita masukkan ke sini nah seperti ini nah seperti ini ya teman-teman sekarang ini kita akan tumis ya nah disini saya mau iris-iris sayur kolnya dulu untuk campuran bihun gorengnya ya saya mau campur juga sedikit wortel nah sekarang ini ya saya mau tumis ini lembunya wangi-wangi dan gorengnya kita tunggu sampai harum ya wangi nanti sekalian saya mau tambahkan ini agar nanti matangnya cepat ya nah jadi kalau saya masak itu saya suka tambahkan penyedapnya di awal ya teman-teman jadi rasanya nanti sayurnya bumbunya sudah meretap ke sayurnya jadi rasanya itu sayurnya ada rasa jadi enak nah lanjut ini saya mau tambahkan sayur kolnya lanjut ini daun bawangnya rose ini di bumbu rengnya ya eh di bumbu reng manis kita aduk ini sudah terhitung ini ya teman-teman ini lanjut saya mau kasih sedikit kejap manis seperti ini ya teman-teman nah jadi bihun gorengnya seperti ini saja ya teman-teman ini sudah rasanya enak sudah pas ya saya sudah coba tadi lanjut saya akan buat tempe baladonya nah ini saya lanjut untuk tempe baladonya ya teman-teman ini saya tumis dulu bumbunya seperti tadi ya jadi kita biarkan dulu ini sampai wangi ya kemudian nanti kita masukkan penyedap dan kalbi jamur maksudnya dan tempenya saya sudah mau masukkan ini tempenya karena bumbunya sudah wangi ya teman-teman sudah teman-teman tambahkan sedikit kecet nah seperti ini saja ya teman-teman ini tempe bumbunya ini sudah matang ini sebentar akan saya goreng ini adalah ayam yang sudah saya potong dadu-dadu kemudian saya marinasi ya teman-teman nanti akan saya goreng lanjut saya juga akan buat sedikit bakuan goreng ya teman-teman untuk tambahan lauknya ya ini saya lagi goreng bakuannya ya teman-teman ini saya juga akan goreng ini ayamnya setelah itu kita plating ya ini lanjut ayamnya saya goreng ya teman-teman saya goreng seperti ini saja supaya cipat ya ini saya juga buat sedikit sambal ya teman-teman ini ya teman-teman menunya sudah jadi semua ini ada telur ada ayam terus ini ada bihun goreng sambal tempe bumbu kemudian ini ada bakuan sayur dan ini perkedel kentang terus ini nasinya sekarang kita mau tata di situ ya oke ya teman-teman sekarang saya akan ini tata di sini nasinya berserta dengan lauknya ya jadi saya mau pakai ini saja karena saya tidak punya cetakan jadi saya ini mau saya masukkan dulu ya ini nasinya wuhh nasi hangat wangi banget jadi mau saya tekan-tekan seperti ini ya teman-teman ini nasinya mau saya tekan-tekan seperti ini saja dulu agar nanti membentuk lingkaran bulat bukan bulat ya berbentuk seperti lingkaran terus ini di atasnya nanti seperti ini jadi saya mengisi juga seperti ini ya teman-teman kita tambahkan lagi jadi kira-kira seperti ini ya teman-teman saya juga tidak punya cetakan yang kayak kerucut itu ya jadi pakai cetakan yang ada saja di rumah yang bisa kita gunakan ya teman-teman seperti ini nah ini sudah jadi ya jadi coba saya akan tuangkan kesini Allah bismillahirrahmanirrahim waaah jadi sekarang ini bagian atasnya ya cuman kelihatan tidak rapi ya teman-teman ini kita geser sedikit dulu nah seperti ini ya teman-teman ini kalian bisa dilihat nah sekarang nah sekarang ini lauknya akan saya masukkan kesini ya dimulai dari ayamnya dulu kita masukkan oke ayamnya disini kemudian ini telurnya telurnya kita masukkan kesini lanjut ini tempenya ya ini tempenya kita taruh disini oke skofikur lanjut ini kita masukkan bibun gorengnya disini jadi ini saya tidak masukkan semua ya teman-teman jadi nanti kalau misalkan mau tambah lauk bisa langsung ambil saja di tempat lain lanjut ini pergorengannya ini ini tidak rapi ya teman-teman mohon maaf ini pergoreng kentangnya kita susun disini oke lanjut ini bakuan sayurnya nah jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman jadi kalau kalian mau lihat seperti ini ya ini menurut saya kurang rapi sih cuman ya ala kadarnya saja ya teman-teman ini pun lauknya super sederhana sekali ini tangan saya bersih ya teman-teman nah ini di atasnya kita taruh apa ya nanti nanti saya pikirkan nanti saya taruh apa tapi ini sambelnya kita taruh di sini ya di setiap sekat oke nah nah alhamdulillah ini sudah jadi ya teman-teman mohon maaf tidak terlalu bagus apalagi daunnya ya Allah asal-asalan yang penting seperti ini ya teman-teman dan yang penting ini rasanya enak jadi tadi sudah saya tulis ya ini semoga enak ya teman-teman oke deh sekarang semuanya sudah ada di sini karena ada eski sudah makan tadi sekarang berdoa dalam hati dulu karena hari ini bertambah umur semoga dilancarkan rezekinya tambah sehat tambah apa lagi teman-teman tambah kuat oke sekarang ini silahkan dipotong tempeng mininya terima kasih ya Allah sedikit oke apa kakak kentah ini apa ini ayam minum ya ini ini perkerina kentang kentang apa yang ini perkerina kentang enak enak tempe mau enggak apa di situ mokok-mokok selamat makan selamat makan bingungnya sambal sambal selamat menikmati selamat makan makan kentang enak 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 bismillahirrahmanirrahim bambangirrahim bambangirrahim pake bihun pake tempe pake telur bismillahirrahmanirrahim enak 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 sambal 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 enak 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 jurang empat seks menyu ya deh teman-teman kita makannya sudah selesai kakak-kakak tinggal sedikit lagi cukup sampai disini dulu videonya terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir jangan lupa like komen dan subscribe dan share ke teman-teman yang lain Assalamualaikum dadah